PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPATO BSU TAP 7 Kota Balikpapan sebanyak 39.342 penerima, di Kabupaten Pasir sebanyak 8.883 penerima, dan di Kabupaten Penajam Pasir Utara sebanyak 1.899 penerima. Mekanisme pembayaran BSU ini menggunakan 2 metode, yakni penerima bisa datang langsung ke kantor pos terdekat, dan petugas kantor pos akan mendatangi perusahaan atau instansi di mana penerima berada untuk membagikan BSU. Dalam pelaksananya, kantor pos Balikpapan membuka sebanyak 20 outlet yang dibuka setiap hari hingga malam hari. Bahkan di hari minggu tetap buka untuk melayani penerima BSU. Sedangkan tim disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Saat ini, PT POS Indonesia khususnya di kantor cabang utama Balikpapan mendapatkan penugasan kembali dari Kementerian Ketendaga Kerjaan untuk penyaluran bantuan subsidi upah. Ada pun alokasi secara total yang menjadi tanggung jawab kantor cabang utama Balikpapan sebanyak 50.064 penerima, di mana tersebar di 3 kabupaten kota, di kota Balikpapan kurang lebih sekitar 39.342 penerima, di kabupaten Pasir 8.833, di kabupaten Tenajam Pasir Utara sekitar 1.889 penerima. Ada pun teknis penyalurannya sesuai dengan instruksi dari kantor pusat menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah penerima datang ke kantor pos terdekat yang ada di lokasi penerima. Yang kedua adalah kita akan berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan ataupun instansi untuk melakukan pembayaran di lokasi perusahaan yang bertalian. Untuk outlet sendiri di kantor cabang utama Balikpapan, ada sekitar 20 outlet yang kita buka setiap harinya. Kita usahakan sampai malam dan hari minggu pun akan kita buka layanan khusus untuk melayani pembayaran bantuan sesuai di upaya ini. Ada pun untuk tim, kita akan kondisikan sesuai dengan banyaknya perusahaan yang memang menginginkan untuk pembayarannya dilakukan di lokasi perusahaannya. Guna menghindari antrean pekerja penerima BSU dianjurkan untuk mengunduh aplikasi PostPay melalui Playstore maupun App Store. Setelah membuat akun di PostPay dan memasukkan NIC pekerja, akan mendapatkan QR Code. QR Code tersebut nantinya menjadi bukti pengambilan di loket kantor pos. Pas prosedurnya saya ke sini, mungkin kalau untuk yang sudah punya HP cukup simple. Yang penting tinggal download aplikasinya PostPay, nanti tinggal ikutin prosedurnya. Habis itu, setelah itu kita nanti buat akun. Nanti dikasih tau kok oleh petugasnya bagaimana caranya. Sama KTP, siapkan KTP. Harapannya sih, semoga dengan ini membuat kita lebih kreatif lagi mungkin ya. Ini kan bantuannya sudah tersalurkan cukup lumayan ya. Apalagi untuk orang yang saya yang masih bekerja, atau apalagi orang-orang yang masih buka usaha. Biar ke depannya mungkin biar Indonesia lebih bangkit lagi dari posisi keluarga. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan stimulan bagi pekerja untuk bisa mengembangkan usaha dan pekerjaannya. Terima kasih telah menonton!